Kalau kita tunggu nanti temannya, nanti waktunya sangat terbatas dan habis soalnya kalau jam ini ada batasan waktu ya. Jadi nanti dia tiba-tiba mati sendiri. Jadi kita sambilan berjalan aja. Sebelum kita memulai materi kita atau pembelajaran kita, mari kita berdoa sesuai agama dan keputusan yang masih berdoa dimulai. Karena pemberadaannya tidak dicekotkan dan juga tidak diisi tanggung lain. Karena pemberadaannya itu di hari kedua, baru nanti ketikanya terus tambahin lagi. Itu sering terjadi seperti itu. Oke, berdoa selesai. Oke, silakan dibuka kameranya. Kemarin Ibu sudah menerangkan tentang logika matematika belum? Ini di sini, Ibu. 4.000 tambahan. Sudah belum? Ibu sudah menerangkan tentang logika matematika belum-belom ya? Kemarin tugas masih di GC ya? Kita sudah tahu, kalau meminat di petai itu kan biasanya untuk berdua kan? Tapi ini bertiga. Coba di jawab. Kemarin masih ada tugas yang Ibu memberikan di GC, suruh melihat yang di YouTube ya. Tentang logika matematika. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang logika matematika setelah kalian melihat hasil video YouTube yang Ibu berikan pada kalian? Ayo, apa? Singkat saja. Kira-kira apa? Dan kira-kira di dalamnya masalahnya ada apa? Ayo, ada yang bisa? Halo, kedengeran nggak suara buruk? Kedengeran nggak suara buruk? Halo, anak-anak. Halo, Bu. Kedengeran nggak suara buruk? Kedengeran, Bu. Kedengeran. Kedengeran. Kedengeran, putus-putus ya. Oke, ada yang bisa menerangkan sedikit tentang logika matematika? Ada? Nah, jika tidak ada, kita ulangi pembelajarannya ya. Nah, di sini, coba apa yang kamu bayangkan ketika mendengar kata logika matematika? Apa yang kamu bayangkan ketika kamu mendengar kata logika matematika? Pernah melontarkan bahasa? Pakai logika dong? Pernah tidak? Dalam berkomunikasi dengan teman-temannya? Pernah tidak? Coba dibuka kameranya nih. Biar ibu lihat dulu anak-anak ibu yang ganteng dan cantik-cantik ini. Kejia. Kejia, sayang. Kejia pernah nggak ngomong sama temannya gini? Coba lu pakai logika. Kira-kira benar nggak? Pernah nggak melontarkan bahasa logika? Iya, Miss. Pernah. Pernah. Terus, kira-kira menurut kamu apa yang dimasukkan dengan logika? Kayak pakai akal gitu. Gitu, Miss. Coba lu pikir pakai akal bahasanya. Tapi karena masih gue lo-gue lo ya. Coba lu pikir atau coba kamu pikir pakai akal deh. Kira-kira benar nggak sih perkataannya si A? Ya. Logika matematika. Tapi di sini karena ada matematikanya, jadi harus menggunakan... Apa itu matematika? Coba, Dukan. Apa itu matematika? Pelajaran, Bu. Iya, pelajaran. Tapi artinya apa? Kata Ahmad suatu. Bentar, saya nanya Ahmad dulu, Bu. Tansan. Gila, apa gila? Apa yang dimasukkan dengan matematika? Soalnya di sini menyangkut logika dan matematika. Logika itu seperti kata Kezia, akal atau pikiran. Atau istilah kata memikirkan ya Kezia ya. Coba, maaf kamu pikirkan deh perkataannya benar atau salah. Sementara matematikanya itu apa? Gilang, ayo gilang, nak. Apa matematika itu gilang? Niko, Rizky, Daniel, Frenabel, Aditya, Alitya, dan Bulan. Itu, Bu, matematika itu kayak pengetahuan, pemikiran. Pengetahuan dan pemikiran. Yang lain, ayo kita saling berdiskusi nih. Saling terbiasa untuk memberikan pendapat supaya kalian terbiasa. Nanti bisa disanggah atau diunggah pendapat kalian. Wedeh, dukar minum kopi. Biar seger, Bu. Masih ngantuk soalnya, Bu. Biar nggak ngantuk ya, nak. Nggak apa-apa asalkan masih dia belajar, ya, nak, ya. Iya, siap. Terus, kira-kira, Aditya, apa itu matematika? Frenabel, Bulan, Niko, Rizky, Daniel. Dukan udah dapet belum? Apa itu matematika? Bentar, Bu, saya tanya, Ahmad. Apa itu matematika, yuk? Matematika itu adalah ilmu pas. Ilmu pas. Ilmu pasrah, gitu ya? Ilmu apa, yuk? Matematika adalah... Iya, betul. Ilmu pasti. Matematika adalah ilmu pasti. Nah, kalau kamu murid laki-laki, mungkin akan bingung dan bertanya, kok matematika pakai logika segala, ya? Sementara sebagian perempuan akan berpikir, logika itu mah urusan laki-laki. Perempuan itu hanya pakai perasaan. Iya, tidak? Iya, kata Dukan. Iya. Kenapa kita harus belajar logika matematika? Karena ada dalam pernyataan matematika kalimat yang benar dan kalimat yang salah. Atau ada pernyataan, suatu pernyataan yang terbuka atau pernyataan yang tidak terbuka. Nah, di dalam ilmu matematika, kita juga dapat mempelajari logika buat apa? Tentu saja, supaya mengasah otak kita dalam penarikan kesimpulan. dalam penarikan kesimpulan-kesimpulan. Jadi, ke depannya kita tidak asal menduga-duga sesuatu. Perkataan. Tidak ada lagi, deh, kalimat. Kamu bilang mau jemput jam 10. Kok telat? Pasti jalan sama mantannya, ya? Gitu. Nah, itu kan menduga-duga. Iya, enggak? Iya, enggak? Kalau dengan menggunakan logika matematika, kalau dengan menggunakan logika matematika, kok kamu datangnya, kamu janjinya jemput saya jam 10? Pasti dia macet, kena macet. Iya, enggak? Tapi tidak menduga-duga seperti tadi. Eh, seperti tadi. Pasti kamu jalan sama mantan kamu, ya? Nah, berarti itu sudah timbul suatu kecurigaan. Ya kan, Gilang? Benar kan, Gilang? Gilang gitu enggak sama ceweknya, Gilang? Iya, Bu. Ya, ya. Menggunakan sama ceweknya, Bu. Kok kamu yang enggak ngangkat telepon aku ya dari tadi? Ngapain aja kamu. Pasti kamu lagi ketemu mantan kamu. Nah, itulah timbul terjadi menduga-duga. Tapi dengan adanya logika matematika, pasti segala pikiran negatif itu bisa hilang. Setuju? Setuju, oke. Nah, di sini ada kalimat pernyataan atau kalimat terbuka, ya. Ada suatu percakapan. Indonesia merdeka sejak tahun 45. Datang si A, Bapak-Bapak dengan semangatnya. Indonesia merdeka sejak tahun 45. Datang Bapak yang satu. Wah, pernyataan. Pernyataan Bapak bagus sekali. Nah, itu kalimat terbuka, ya. Nah, terus ada lagi. 30 kali tambah 4 sama dengan 16, loh. 30 kali tambah 4 sama dengan 16, loh. Itu kalimat apa, ya? Menurut kalian itu kalimat apa? Nah, jika memang benar hasilnya 16, kita harus buktikan. 30 kali titik tambah 4 sama dengan 16. Berarti harus dibuktikan. Nah, dengan membuktikan itu dinamakan dengan kalimat terbuka. Oke, kalian sambil mencatat, ya, apa yang ibu ajarkan, ya. Logika matematika adalah... Tulis. Kemudian juga ada... Apa yang? Logika matematika adalah? Suatu kalimat itu. Kalimat terbuka, pernyataan, pernyataan, ya, diketahui kebenarannya. Gilang catat, Gilang. Gilang nggak bawa buku ya? Tinggalan, Bu. Tinggalan. Ulang, Bu. Ulang. Ah, Gilang. Dukan, kamu ketinggalan nggak? Dukan, ketinggalan nggak? Iya, Bu. Ketinggalan. Ulangin, ulangin. Ntar Ibu esmosi jiwa nih, benar. Logika matematika adalah... Suatu kalimat terbuka. Sudah belum? Sudah belum? Suatu kalimat terbuka. Sudah. Dan pernyataan... Sudah? Kedengar nggak sih? Dan pernyataan... Sudah, Bu. Yang diketahui kebenarannya. Sudah. Yang diketahui kebenarannya. Sudah. Sudah. Di bawahnya, tulis lagi di bawahnya, pernyataan adalah... Kalimat yang bisa benar atau bisa salah. Kalimat yang bisa benar atau yang bisa salah. Dibawahnya lagi, kalimat terbuka adalah... Jenis kalimat-kalimat. Dibuka dong Aditya, Kezia, Niko. Kameranya sayang. Ibu, tadi nggak kedengaran yang kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah... Coba dibuka kameranya sayang. Jadi, Ibu lihat kalian nulis atau tidak. Kalimat terbuka adalah... Jenis kalimat-kalimat... Jenis kalimat-kalimat yang belum diketahui kebenarannya. Yang belum diketahui kebenarannya. Contoh, contoh, tulis. Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Indonesia. Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Indonesia. Dalam kurung pernyataan benar. Itu contoh dari pernyataan ya. Contoh dari pernyataan lagi. Ayo. Nomor dua contohnya. Bika Ambon berasal dari Ambon. Benar atau salah nggak sih anak-anak? Salah. Berarti dalam kurung pernyataan sah. Salah. Bika Ambon berasal dari Ambon. Pernyataan salah. Oke. Contoh dari kalimat terbuka. Contoh dari kalimat terbuka. Ya. Salah. Kelihatan tidak? Contoh dari kalimat terbuka. 12X. X. Ditambah. 6. Sama dengan. 91. 1. 12X. Ditambah 6. Sama dengan 91. Kelihatan nggak apa yang Ibu tulis? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Dalam kurung pernyataan ini dinamakan kalimat terbuka. Dalam kurung. Dalam kurung pernyataan ini dinamakan kalimat terbuka. Karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Titik. Apakah benar 12X jika dijumlahkan dengan 6 akan menghasilkan 91? Apakah benar 12X jika dijumlahkan dengan 6, maka akan menghasilkan 91? Berarti di sini harus kita cari nilai X dulu kan? Berarti kita cari dulu kebenarannya nilai X-nya. Kalian tahu nggak cara mencari X-nya bagaimana? Ini sama dengan 12X. Nanti ditulis dari atas ya. 12X sama dengan 91. Ini yang 6 ini. Salah, Bu. Jawabannya salah, Bu. Jawabannya salah, Bu. Kenapa? Salah, salah. Salah. 91 dikurang 6. Siapa yang salah? Bu Rita yang salah, ya? Pernyataannya, Bu. Pernyataannya salah. Kan gini tadi. Iya, yang benar 90, Bu. 90 ini ya? 91. Ih, yang benar dong kamu. Apaan sih? Apaan, Gilan? Jawabannya itu 12X kita menambah dengan 91 salah, Bu. 90 yang benar. Iya, salah. Karena apa? Kita cari nilai kebenarannya benar atau tidak. Ya kan? Nah, tadi kan di situ dibikinkan apakah benar 12X? Oh iya, kamu bilang salah jawabannya. Oh iya, oke. Ya benar, salah. Kenapa? Kita cari dulu. Benar enggak? Dapat enggak hasil nilai X-nya ya? Enggak. Enggak, gilang. Benar ya, gilang? Pinter, gilang, pintar. Terima kasih. Nah, kalau memang misalkan X tidak dapat, berarti jawabannya, pernyataannya atau kalimatnya adalah sah. Sah, kalimat terbukanya adalah salah. Karena 12X, ya enggak? Sama dengan berapa ini? 85 ya? 84, Bu. Hah? 84. 91 dikurang 6 berapa? Berapa, yuk? Gilang. 85, Bu. 85. 85. Sehingga X, sama dengar, 85 dibagi 12. Pasti hasilnya koma, kan? Masih hasilnya koma, kan? Masih hasilnya koma, ini. Koma berapa, ini? Nah, yuk. 6, berapa? Eh, 7, ya? 7, sekian-sekian, ya? 7, 7, berapa? 7, 0, 8. 7, 8 lah ya? 7, 8. Berarti tidak benar. Berarti menyatakan suatu kalimat terbuka atau pernyataan tidak benar. Benar. Dicatat. Dicatat ini. Kebenarannya adalah. Dicatat. Ini kalimat terbuka salah. Kalimat terbuka. Siapa itu yang masa musik? Kalimat terbuka salah. Ada, Bu. Terbuka salah. Ibu corak-corak aja. Sorry ya. Kalimat terbuka salah. Oke, thank you, thank you, thank you. Berarti kalian benar-benar memperhatikan. Nah, sudah dicatat? Oke. Contoh nomor 2 untuk kalimat terbuka. Contoh kedua untuk kalimat terbuka. Dukan, come here. You see I. Benar gak bahasa Inggris, Murita? Ntar Murita malu lagi. Yuk, saya lihat, Bu. Cuman lagi ada kendala dikit nih, Bu. Masih semangat ya, Dukan ya? Semangat, Bu. Dengok, ya. Oke. Soal nomor 2. Contoh nomor 2. Ini tadi nomor 1-nya udah ditulis belum, Dukan? Dukan udah ditulis belum? Yang lain udah ditulis belum? Yang lain? Belum, udah. Udah. Coba nomor 2. Contoh kalimat terbukanya. Maaf ya. Aku semalam ketiduran. Maaf ya, koma. Aku semalam ketiduran. Hehehehe. Maaf ya. Aku semalam ketiduran. Hehehehe. Nah, dalam kurung, pernyataan ini. Dalam kurung, pernyataan ini. Dinamakan kalimat terbuka. Dinyatakan kalimat terbuka. Karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Apakah benar dia semalam gak bales karena ketiduran? Apakah? Dukan. Jangan semedi dulu, Dukan. Apakah benar dia semalam gak bales karena ketiduran? Tanda tanya ya, Nak ya. Atau memang males? Atau memang males? Tidak mau nge-chat? Atau tidak mau bales chat kamu? Sampai dengan kalimat terbuka dan pernyataan serta logika matematika. Apakah kalian paham sampai di sini? Paham? Jika paham, biar Ibu bisa lanjut lagi dengan materi yang lain. Paham, Bu. Paham, oke. Terima kasih. Jadi kalian bisa membedakan pernyataan dan kalimat terbuka ya. Oke. Kita sekarang lanjut ke negasi. Negasi garis miring ingkaran. Negasi garis miring ingkaran. Kenapa pulang-ulang? Kenapa? Pulang-ulang. Negasi. Negasi. N-N-E, G-A-G-S-U-C. Negasi. Dalam kurung ingkaran. Lingkaran atau ingkaran, Bu? Ing. I-N-K-A-R-A-N. Ingkaran. Garis miring lagi. Penyangkalan. Simbolnya adalah seperti ini. Ini simbolnya. Simbol dari suatu pernyataan. Simbol. Ini variable-nya bukan cuma P ya. Ada A, B, C, D, E, F, G, sampai dengan Z. Contoh. Contoh. Ini beda. Ini P dulu. Pernyataan P. Pernyataan P misalkan. Pernyataan P. 2 ditambah min 5. Sama dengan 6. 2 ditambah min 5. Sama dengan 6. Nah, ingkarannya seperti apa? Inilah ingkaran. Kita bikin. Ingkaran P. Karena dia sini P ya. Pernyataan P. Nah, ingkaran P-nya sama dengan 2 ditambah min 5 tidak sama dengan 6. Tidak sama dengan 6. Oke? Berarti kebalikan dari suatu pernyataan pertama ya. Kalau ingkaran itu ya. Ini coba Ibu mau tanya. 2 ditambah min 5 sama dengan berapa? Ayo. Ayo. Siapa yang tahu hasil. Apa? 2 ditambah. Min 5. Pembuktian kebenarannya bagaimana nih? Siapa yang bisa? Min 3 bukan, Bu. Siapa itu yang jawab? 2 ditambah min 5. Sama dengan? Siapa tadi yang jawab? Min 3. Min 3. Ya. Min 3. Ya, pinter. Tadi siapa duluan yang jawab? Min 3. Min 3. Saya, saya. Besi memuai. Besi memuai. Tulis. Besi memuai. Jika dipanaskan. Besi memuai jika dipanaskan. Itu pernyataannya benar atau salah, Dukan? Benar, Bu. Betul. Besi memuai jika dipanaskan dalam kurung pernyataan, Bu. Benar. Benar. Nah, berarti ingkarannya seperti apa? Ingkaran dari besi memuai jika dipanaskan. Ingkarannya apa? Ingkarannya selalu bikin ya. Ingkaran P sama dengan besi tidak memuai jika dipanaskan. Besi tidak memuai jika dipanaskan. Berarti dalam kurung pernyataan nilai sah. Sah. Salah. Salah, Bu. Salah. Mengerti? Mengerti belum? Mengerti belum? Contoh. Contoh lagi. Pernyataan Z. Pernyataan Z. Semua unggas adalah burung. Semua unggas adalah burung. Pernyataan salah, Bu. Pernyataan salah. Betul. Ibu mau tanya untuk Alvia. Sebutkan ingkaran dari pernyataan Z. Sebutkan ingkaran dari pernyataan Z. Alvia. Alifah, Salih, Bu. Hah? Alifah namanya. Eh, Alvi. Alvi, ya kan? Alifah, Bu. Alifah, Ibu. Eh, Alifah. Astagfirullahaladzim. Sorry, anak. Soalnya ini kelihatannya gambarnya cuma sedikit. Karena Ibu di sini ada papan penerangan. Ayo. Alifah. Alifah, ya? Alifah. Ayo, Alifah. Sebutkan pernyataan kalimat Z. Nah, itu siapa yang bisa? Selain Alifah? Alifah bisa tidak? Ayo, Gilang. Engkaran dari kalimat pernyataan Z. Kalau tidak bisa, saya gaplak pakai gitar, Bu. Apa? Apa, yuk? Gilang, cepat. Waktu sudah habis. Tadi pernyataan Z apa? Semua unggas adalah burung. Berarti ingkarannya adalah? Tidak semua unggas adalah burung. Ya, betul. Tidak semua unggas adalah, Bu, burung. Contohnya apa, Dukan? Yang tidak termasuk burung. Kalau burung itu apa, Dukan? Dukan. Hewan yang bisa terbang. Contohnya apa saja yang tidak semua unggas adalah burung? Ayam. Ayam. Bebek. Apa? Bebek. 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 Ikan. Bebek. 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 Ya, bebek. Terus apa lagi? Angsa. Angsa bisa terbang nggak? Telang. Soang. Dan yang lain-lain, ya. Oke. Ini ingkarannya. Wifi. Kecap. Oke. Sudah mengerti sampai dengan ingkaran? Hah? Ya, Bu. Sudah mengerti? Oke. Jika sudah mengerti. Sudah. Ibu akhiris cuma sampai ingkaran dulu, ya. Nanti takutnya terlalu banyak. Ingat materi kita hari ini tentang logika matematika, pernyataan, kalimat terbuka, dan ikkaran. Nah, Ibu akhiris, ada yang mau ditanyakan tentang materi kita hari ini? Ada yang mau ditanyakan dan ada yang kurang jelas? Nggak, Miss. Nggak cukup, Miss. Tapi nggak dikasih tugas, kan, Miss? Tugasnya mungkin Ibu kasih di GCR. Tugasnya ada, deh. Ini aja deh, tiga kalimat aja deh. Tiga kalimat. Ayo, tugasnya, ayo. Tentukan negasi dari pernyataan berikut ini. Ayo, number one. Cepat. Yang ketinggalan Ibu ini nih. Kirimkan di GCR ya. Number one. Senin adalah hari setelah hari Selasa. Senin adalah hari setelah hari Selasa. Tugas latihan ya. Dikerjakan di buku latihan. Senin adalah hari setelah hari Selasa. Number two. Number two. Surabaya terletak di Kalimantan. Surabaya terletak di Kalimantan. Teracau, Bu. Number three. Tujuh adalah bilangan prima. Tujuh adalah bilangan prima. Number four. Tiga adalah faktor dari tiga belas. Tentukan negasinya ya. Dan nilai kebenarannya ya. Tiga adalah faktor.